Hai, selamat pagi. Kembali bersama saya di kelas Hiro-sensei. Saya absen dulu ya. Semua udah habir? Hai. Hai, arigatou gozaimasu. Nah, sebelum masuk ke belajaran, kalau di Jepang itu kita senang, taisou, itu sebelum belajar. Ikuti aku ya, gerakannya ya. Hai, sejak ikimasyo, onegaishimasu. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Oke, udah panas segar kan? Hari ini saya akan mengajarkan tentang ungkapan Flash dalam bahasa Jepang, patok ni. Oke, kita mulai dari saat mengekspresikan kaget. Honto desu ka? Serius nih, seriusan. Ungkapan ini mengekspresikan keraguan atau ketidakpercayaan. Poinnya adalah untuk memastikan bahwa apakah cerita itu benar terjadi atau tidak. Biasanya digunakan untuk teman, keluarga, dan teman kerja dekat. Honto desu ka? 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 Yang lebih tida forma? Honto ni? Honto ni? Honto ni? Dan yang lebih tida forma lagi? Mazi? Mazi? Contohnya dari begini. Kemarin aku ketemu Black Pit di jalan. Bohong. Itu serius? Gitu kan? Dalam bahasa Jepang? Uso. Uso itu bohong. Uso. Sore honto desu ka? Uso. Sore honto desu ka? Tida forma? Uso. Sore honto? Ngapake desu ka? Uso. Sore honto? Tidak forma lagi? Uso. Tidak forma lagi? Uso. Sore maji? Gitu. Bagus ya? Dan ketika kita kaget. Wow. 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 Biasanya digunakan saat kaget atau takjub. Sering digunakan oleh laki-laki. Laki. Tapi perempuan juga bisa sih. Tapi kebalikannya sama laki-laki. Laki-laki sampe. Oh. Oh. Wah. Wah. Ini laki-laki perempuan bisa juga dua-duanya. Contohnya. Wah dingin. Oh. Oh. Samui. Oh. Samui. Bisa juga. Atau. Oh. Takara-san. Oh. Takara-san. Wah. 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 Bagus. Wah. Wah. Bagus. Dan saat kagum kepada seseorang. Ini kayak semacam salut gitu kali ya Saya kagum dengan nanda Biasanya digunakan saat memuji seseorang atas kemampuannya Contohnya Tanaka-san, Bapak Tanaka Kamu bagus sekali, seperti aku duga Kamu bagus sekali kemampuannya Tanaka-san, yaっぱり sasugaですね Yaっぱり sasugaですね Bisa gak? Latihan ya Oke, Bell sudah berbunyi untuk hari ini Mari kita akhiri pelajaran Kalau ada teman orang Jepang, coba kalian praktekin ya Sampai jumpa di kelas Hiro Sensei berikutnya Kalau ada komen atau hal-hal yang pengen tau Tentang Jepang atau Biasa Jepang Silakan nulisiko komponen Sampai jumpa di video selanjutnya